video kali ini saya mereview empat jenis padi yang paling banyak hasilnya musim ini ada jenis padi pendatang yang sangat baru sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya channel ini peta lapute ofisial supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya langsung saja deskripsi singkat padi yang pertama yaitu MR219 padi ini berumur 95-100 hari setelah pindah tanam tinggi batang 80-90 cm dari permukaan tanah anakan produktif yaitu mencapai 30-50 batang per rumpung jumlah biji permalai yaitu 180-250 biji permalai daun bendera tegak secara otomatis bebas dari serangan burung emprit beras putih bening tidak berkapur untuk rasa nasi yaitu pulen potensi hasil mencapai 12 ton per hektare bentuk gabahnya agak besar termasuk gabahnya kualitas premium untuk masalah kerontokan buah sedang warna kulit gabahnya kuning bersih dan sangat disukai pembeli gabah padi ini perawatannya sangat mudah tidak memerlukan perawatan yang khusus sama halnya padi lain salah satu keunggulan padi ini yaitu tahan terhadap rebah dan timbangannya sedang padi ini tahan dari berbagai penyakit dan hama sangat cocok untuk lahan tada hujan maupun lahan irigasi padi ini tidak membutuhkan terlalu banyak pupuk kimia lanjut padi yang kedua yaitu inpari 49 jembar langsung saja deskripsi singkat umur tanaman 115 hari setelah semai bentuk tanaman tegak jumlah biji permalai 180 sampai 250 biji jumlah anakan produktif yaitu 30 sampai 40 per rumput warna gabuh kuning bersih beras putih bening tidak berkapur kerontokan buah sedang padi ini toleran terhadap kerebahan bentuk gabuh besar lonjong kualitas gabuh premium dan sukai pembeli gabuh tinggi batang 90 sampai 95 cm dari permukaan tanah untuk kerontokan buah sedang tekstur nasi yaitu pulen berat per seribu butir yaitu 28 gram rata-rata hasil 7 sampai 7,5 ton per hektare potensi hasil mencapai 10 sampai 12 ton per hektare padi ini beratnya sama dengan inpari 32 padi ini toleran terhadap kekeringan cocok ditanam di lahan tada hujan maupun lahan irigasi lebih bagus kalau airnya teratur hasilnya pun bisa maksimal selanjutnya padi yang ketiga yaitu jenis ciherang malai panjang atau biasa disebut ciputri langsung saja deskripsi umur tanaman 105 hari setelah semai bentuk tanaman tegak jumlah biji permalai 200 sampai 350 biji jumlah anakan produktif yaitu 30 sampai 50 per rumpun warna gabuh kuning bersih beras putih bening tidak berkapur kerontokan buah sedang padi ini toleran terhadap kerebahan bentuk gabuh besar lonjong kualitas gabuh premium dan sukai pembeli gabuh tinggi batang 90 sampai 100 cm dari permukaan tanah untuk kerontokan buah sedang tekstur nasi yaitu pulen berat per seribu butir yaitu 28 gram rata-rata rendimen 59 sampai 60 persen rata-rata hasil 7 sampai 7,5 ton per hektare potensi hasil mencapai 10 sampai 12 ton per hektare padi ini beratnya sama dengan Inpari 32 padi ini toleran terhadap kekeringan cocok ditanam di lahan tada hujan maupun lahan irigasi lebih bagus kalau airnya teratur hasilnya pun bisa maksimal lanjut padi yang keempat yaitu CL220 langsung saja deskripsi padi berumur 85 sampai 90 hari setelah pindah tanam tinggi batang 85 sampai 90 cm dari permukaan tanah anakan produktif yaitu 35 sampai 50 batang per rumpung jumlah biji permalai yaitu 200 sampai 250 butir daun bendera tegak daun bendera tegak untuk rasa nasi yaitu pulen potensi hasil 9 sampai 11 ton per hektare bentuk gabu panjang ramping termasuk gabahnya kualitas premium padi ini perawatannya sangat mudah tidak memerlukan yang khusus sama halnya padi lain salah satu keunggulan padi ini yaitu tahan terhadap rebah bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya masalah pertanian silahkan tulis di kolom komentar atau WhatsApp nomor yang ada di deskripsi sebelum berakhir jangan lupa beri dukungan channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe jika dianggap konten ini bagus silahkan share di media sosial kalian sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati